Ada namanya alamat palsu, ada namanya ustadz palsu yang kemarin mucat berdebat dengan ustadz Felix Siaw di ELG. Ustadz palsu, nih kalau di upload ke internet pasti viral nanti. Siap-siap aja kena serangan. Kita sudah biasa, hidup ini kan penuh dengan resiko. Berani hidup, berani mengambil resiko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kami sudah bahas tuntas di sini. Masalah khilafiah-khilafiah. Jangan bangkit kami dengan khilafiah-khilafiah. Yang kami perlukan di masjid ini bukan masalah khilafiah. Yang kami perlukan adalah membangkitkan ekonomi umat dengan membangun market-market, mini market warung Islam. Yang kami pentingkan adalah bagaimana pemimpin muslim bisa diangkat di tengah komunitas muslim. Politikus-politikus, kalau nengok orang ramai gini, apa kira-kira yang ada dalam pikirannya? Wah, ini dua kursi ini kan. Sekursi, dua kursi. Cukup lah ini, dua kursi setengah. Ini mur-mur sama baut-baut di belakang. Maka kalau ramai jamaah, kita punya berga ini. Datanglah calon anggota legislatif. Ingat, sekarang 2017. Tahun depan 2018. Pemilihan gubernur bupati wali kota yang lima tahun. Tahun depan 2019. Presiden dengan anggota legislatif. DPR. Itu calon-calon DPR nanti akan berkeliaran di masjid. Bawa karpet satu hulung. Bapak Ibu, tolong coblos saya ya. Kalau nanti menang, ini saya pilih ini bawakan ini. Ini DP-nya ini. Tapi kalau saya kalah, ini saya jeput balik. Tak mempahan. Pak, Bapak akan kami pilih jadi anggota legislatif. Wakil kami di parlimen. Kalau Bapak bisa takkan kontrak politik, tiga. Pertama, Bapak masukkan perda zakat. Allahuakbar. Yang kedua, Bapak masukkan pendidikan agama masuk sekolah umum. Sehingga anak-anak kami tidak jahil agama. Masukkan lima pelajaran agama. Akhidat akhla, bahasa Arab, sejarah Islam, fikir, Quran, hadis. Gurunya dari mana? Honda. Honor daerah. Gajinya dari mana? APBD. 20% untuk biaya pendidikan. Bisa. Masukkan yang ketiga. Perda syariat Islam. Orang Islam pakai syariat Islam. Jangan sampai orang Islam pakai rok setengah kiang. Pakai baju minimalis. Pakai baju you can see. You, kamu, can, bisa, see, melihat. You can see. Kau bisa melihat ke tiap bini saya. Sekolah Islam tinggal komunitas muslim. Di masjid, pengurus masjid. Tapi anak gadis keluar tidak islami. Kok bisa? Maka diikat dengan perda peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. Yang mengangkat DPR itu siapa? Kita. Maka kalau salah DPR-nya. Salah ki. Banyak yang tak mau salah kan? Kita salah. Kenapa kita milih dia? Kita ambil paku. Kita coblos kertas. Orang ini layak menjadi anggota DPR wakil saya. 5 tahun yang akan datang. Cucuk lubang hidungnya. Cucuk telinganya. Terserah apa yang boleh tusuk. Yang penting pilih orang yang baik. Yang memperjuangkan agama Islam. Bapak tolong agama Islam. Kami pilih bapak. Bapak tak tolong agama Islam. Jangan harap suara kami untuk bapak. Allahuakbar. Kuatlah Islam ke depan. Tapi jangan katakan umat Islam anti kebinekaan. Kalau umat Islam memilih punya market Islam. Apakah non-muslim terganggu? Tidak. Kalau market punya Islam. Timbangannya akan jujur. Beratnya betul. Uah busuk tak dijual. Mana ada non-muslim terganggu? Jadi jangan Islam fobia. Jangan takut. Kalau umat Islam menerapkan syariah Islam. Yang perempuan pakai jilbab. Apakah non-muslim terganggu? Tidak. Karena non-muslim tidak dipaksa pakai jilbab. Hanya disuruh pakai sopan saja. Pakai lor agak panjang sikit. Dan kalau kita tengok. Saya termasuk pemerhati perempuan. Tak mungkin saya laki-laki melatikan laki-laki. Emang saya bangsa alih. Coba tonton film Cina. Yang ada ular-ularnya apa itu? Pakaian perempuannya panjang kan? Panjang. Pakaiannya panjang. Saya bulan lalu ke Taiwan. Sampai di Taiwan tinggal di hotel. Non-muslim. Saya foto. Ada gambar perempuan Taiwan. Pakaian baju Cina. Ternyata panjang. Tertutup sampai ke bawah. Lalu kenapa sekarang mereka pakai celana pendek? Berarti bukan pakaian aslinya. Itu dapatnya dari Barat. Ternyata orang Barat sudah mempengaruhi. Aslinya pakaian Cina adalah panjang. Makanya ketika datang imam dari Palestina. Ke Riau, Pekanbaru. Saya bawa naik kendaraan. Saya antar dia dari tempat ceramah. Ke masjid. Lalu dia nanya saya. Ambul sawat. Naam. Anta ustaz, muallim, mudarris. Naam. Ana mudarris bihadihil Madinah. I'm a teacher in this town. Saya guru di kota ini. Mungkin masalah buat soal. Boleh saya tanya satu pertanyaan? Okey. Apa? Kenapa di sini banyak orang pakai celana pendek? Supaya terpojok. Lalu saya jawab. Yang kau tengok itu non-muslim. Wadahal banyak juga orang Islam pakai celana pendek. Wadi karena kita sedang terdesak. Setelah itu saya banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Maka kalau sayang kepada syariat Muhammad. Tolonglah dia. Dengan kekuasaan. Yang ustaz ceramah dengan mulutnya. Tolong agama Allah. Tolong syariat Allah. Tapi tidak menganai-nanya. Tidak menyelukai. Tidak menyakiti non-muslim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Semesta alam mendapat rahmat. Datangnya dengan datangnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi orang barat. Ini ceritanya orang barat ini. Kita bertetangga dengan Chinese. Dengan Pionghoa. Tak pernah bermasalah. Kita bertetangga dengan Batak. Tak pernah bermasalah. Berapa lama kita bertetangga dengan Papua. Tak pernah bermasalah. Tapi kapan muncul masalah. Orang barat. Yang menanamkan permusuhan. Karena mental orang barat. Bawahnya ketakutan. Orang barat. Kalau dia main-main ke tepi pantai. Dia takut. Katanya dari pantai ini. Akan naik makhluk besar ke atas. Namanya Godzilla. Kalau dia sedang duduk-duduk. Menengok langit ke atas. Dia takut. Katanya dari atas akan turun. Makhluk ngences. Namanya alien. Orang barat. Kalau duduk-duduk. Nengok mobil parkir. Dia takut. Katanya mobil bisa berubah. Jadi robot. Namanya transformer. Orang barat ini. Bawaannya ketakutan. Mentalnya mental takut. Kenapa mereka hatinya takut. 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 Allah berjanji. Siapa yang tak beriman. Dalam hatinya akan senantiasa. Rob. Takut. 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 Yang paling mereka takuti. Mengalahkan Godzilla. Melalahkan alien. Mengalahkan transformer. Ketakutan mereka kepada Islam. Maka mereka munculkan namanya Islamphobia. Nanti kalau Islam naik. Dia akan membunuh. Dia akan memancong. Dia akan meledakkan. Mereka adalah teroris. Mereka adalah ekstremis. Ini tuduhan palsu. Memang yang namanya palsu-palsu ini sekarang sedang laku. Ada namanya alamat palsu. Ada namanya Ustadz palsu. Yang kemarin puncat. Berdebat dengan Ustadz Felix Siaw di ELG. Ustadz palsu. Ini kalau di upload ke internet pasti viral nanti. Siap-siap aja kena serangan. Kita sudah biasa. Hidup ini kan penuh dengan resiko. Berani hidup berani mengambil resiko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka selama hayat dikandung badan. Tolonglah agama Allah. Memangnya Allah perlu pertolongan. Allah tak perlu pertolongan. Lalu kenapa kita tolong? Kita tolong agama ini bukan menolong Allah. Allah maha kuasa. Innamah amruhu idha arala syai'an ayakul ala hukun. Bayakun. Lalu kita tolong agama ini untuk siapa? Untuk kita. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah. Yansurkum. Dia akan menolong kamu. Wa yusabbis akadamakum. Kakimu akan dikokohkannya. Ketika saat itu hancur. Saat huru hara hari kiamat. Dengan menolong agama Allah. Bapak yang sudah menjadi DMA. Dewan. Masjid Indonesia. Uruslah masjid baik-baik. Jangan gara-gara kita pengurus masjid. Orang tak jadi datang ke masjid. Aku sebetulnya mau datang ke masjid. Tapi kena bapak itu pengurus malas aku ke masjid. Alhamdulillah. Ini kenapa masjid ini bisa ramai. Saya yakin karena pengurusnya disenangi oleh jamaah. Allahuakbar. Saya pernah datang ke masjid. Ada tulisan. Daftar pengurus masjid. Saya hitung dari mulai ketua. Sekretaris. Bendahara. Anggota. Seksi-seksi. Semuanya 40. 40 pengurus masjid. Tapi yang aktif tinggal imam dan khotib. Padahal pengurus itu saja pun datang ke masjid sudah cukup ramai yang berjamaah. Pengurus itu saja datang 40. Ada cukup solat jumat. Tapi pengurus pun tak ke masjid. Orang mengurus masjid. Mesti berjiwa masjid. Ada pun sudah sampai masjid. Jangan kelahi masalah khilafiah-khilafiah. Kita sepakati. Masjid ini disepakati. Bismillahnya jahat. Subuh pakekunun. Selesai solat. Berzikir. Selesai zikir. Baca doa. Maka ikutilah yang sudah ditetapkan. Kalau ada mau berbuat selain daripada ini. Silakan di rumah masing-masing. Kalau sudah datang ke masjid itu. Ikut berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. 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 Saya tak setuju zikir jahat. Jadi. Saya mau sir. Silakan kau sendiri. Tapi jangan kau ganggu orang yang sudah jahat. Jangan kau bisik setengah. Hei. Jahar bin A. Hei. Jahar bin A. Kebetulan yang jahar ini preman baru tobat. Aku minum kamput 20 tahun tak pernah kau larang. Sekarang aku berzikir jahat sekali kau larang. Ini cocoknya. Akhirnya bertinju di masjid. Kalau bertinju di masjid. Gara-gara zikir jahat. Zikir sir. Dibawa ke pengadilan internasional dan hak Belanda. Kan malu kita. Buk. 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 Terima kasih.